hai oke kembali lagi di channel belajar farmasi klinis kali ini kita akan belajar tentang prinsip 5C konseling dan tes HIV kita mulai jadi konseling dan tes HIV ini harus mengikuti prinsip ya guys yang telah disepakati secara global yaitu lima komponen dasar yang disebut 5C apa saja 5C itu jadi 5C itu adalah concern confidentiality counseling correct the result connection to care treatment and prevention service prinsip 5C tersebut harus diterapkan pada semua model layanan konseling dan tes HIV kita mulai yang pertama C yang pertama itu concern kepanjangannya itu inform concern ya guys jadi inform concern ini umum ya guys ya adalah bertujuan inform concern akan suatu tindakan pemeriksaan laboratorium HIV yang diberikan oleh pasien atau klien atau wali atau pengampus telah mendebatkan dan memahami penjelasan yang diberikan secara lengkap oleh petugas kesehatan tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien atau klien tersebut ya inform concern kemudian yang kedua konfidentality adalah semua isi informasi atau konseling antara klien dan petugas pemeriksa atau konselor dan hasil tes laboratoriumnya tidak akan diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pasien atau klien konfidentality dapat dibagikan kepada pemberi layanan kesehatan yang akan menangani pasien untuk kepentingan layanan kesehatan sesuai indikasi penyakit pasien jadi datanya itu tidak diberikan ke semua orang hanya orang-orang tertentu yang diberikan data misalnya data untuk tenaga medis ya nanti bisa tahu ini nanti HIVnya reaktif kemudian si dofonnya berapa itu enggak dibocorkan kemudian C yang ketiga konseling konseling ini ya umum ya guys ya jadi proses dialog antara konselor dengan klien bertujuan untuk memberi informasi yang jelas dan dapat dimengerti klien atau pasien konselor memberikan informasi waktu perhatian dan keahliannya untuk membantu klien mempelajari keadaan dirinya mengendali mengenali dan melakukan pemecahan masalah terhadap keterbatasan yang diberikan lingkungan hal yang konseling HIV harus dilengkapi dengan informasi HIV dan AID konseling prakonseling dan tes pasca tes yang berkualitas baik jadi perlu dilakukan pre-test dan post-test ya guys untuk mengetahui apakah pasien ini paham dengan kondisinya saat ini untuk yang ke-4 C ke-4 yaitu correct test result jadi hasil tes harus akurat layanan tes HIV harus mengikuti standar pemeriksaan HIV nasional yang berlaku hasil tes harus dikomunikasikan segera mungkin kepada pasien atau klien secara pribadi oleh tenaga kesehatan yang memeriksa kemudian yang ke-5 C yang ke-5 yang terakhir ini connection to care treatment and prevention service yaitu pasien atau klien harus dihubungkan atau dirujuk untuk kelainan pencegahan perawatan dukungan dan pengobatan HIV yang didukung dengan sistem rujukan yang baik dan terpantau jadi contohnya misal di rumah sakit guys ya begitu nah jadi itu guys konsep 5C guys ya ini kita coba ulas lagi guys ya untuk yang pertama C pertama inform concern umum itu ya kemudian confidentiality yaitu aspek kerehasiaan data pasien kemudian yang C ketiga counseling dilakukan dengan cara tes dan post tes agar pasien itu tahu kondisi atau keadaannya saat ini kemudian correct test result itu hasil tesnya harus akurat dan yang kelima connection to care treatment and prevention service itu sistem koneksinya itu rujukannya itu harus sesuai baik terima kasih selesai sudah pertemuan kita kali ini kita ketemu di video berikutnya salam belajar formasi kini semangat belajar selamat menikmati 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 selamat menikmati